Om Swastiastu, Halo semuanya kembali lagi di channel Cintaka Widya Di video kali ini kita akan membuat sampian sodang jatua untuk hari raya kuningan Dengan memanfaatkan ujung janur Tentunya sangat mudah ditiru untuk semeton yang baru belajar Untuk semeton yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video Cintaka selanjutnya ya Biar tidak terlalu lama yuk kita langsung aja ke cara membuatnya Pertama kita siapkan ujung janur sebanyak 6 helai Kita sisihkan 2 helai janur untuk sibahnya Ini ada 4 helai janur yang akan kita buat untuk bagian tengahnya Kita rapikan janurnya Selanjutnya kita ukur sepanjang telunjuk sampai ibu jari Atau kira-kira 20 cm Jika masih ada janur kita tambahkan lagi satu seperti ini Selanjutnya kita membuat ringgitan cukup polos seperti ini ya Pertama kita hilangkan setengah bagian lidinya seperti ini Lalu kita bentuk pola lurus Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya Setelah selesai membuat polanya Kita rekatkan janurnya Niki kita rekatkan menggunakan staples Karena Niki janurnya kecil Sehingga susah dijarit menggunakan semat Jarit semua bagian janurnya Seperti di video Setelah semua terjarit Kita rangkai dan tumpuk seperti ini Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita membuat si beh Kita runcingkan bagian janurnya Lalu kita ukur sampiannya Lalu kita potong Selanjutnya kita rekatkan pada kedua sisi sampiannya seperti ini Bagian bawah si behnya kita lengkungkan Terakhir kita tambahkan porosan di bagian tengah sampiannya Nah ini sudah jadi sampian sodannya Cocok untuk semeton yang ingin memanfaatkan ujung janur Jika semeton ada yang ingin bertanya Atau memberikan saran Bisa ditulis di kolom komentar ya Sampai ketemu di video selanjutnya Om Santi 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 Om Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!